Sebenarnya, kamu, kamu punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki? Kamu maukan mencari kakak kamu, beritahu kak dan ibu. Gue belum pernah ke Tasik Malaya sebelumnya, jadi gue penasaran banget. So, wismillah. Setiap kelasin. Makasih. Mahardika. Saya tidak ingat. Coba diingat-ingat lagi, Pak. Nah, Dimas. Pondok pesantren ini banyak menerima anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Belum lagi, yang namanya Mahardika itu bukan satu dua orang. Banyak. Jadi, saya tidak ingat mencatat nama-nama orang tua dan tempat tinggalnya. Mungkin ada petunjuk yang lain yang bisa memberikan kejelasan. Nah, Dimas ingat tidak tahun berapa dia daftar di sini? Atau ada fotonya? Hanya ini petunjuk yang saya punya, Pak. orang yang mengangkat kakak saya menjadi anaknya. Di dalam sini terdapat alamat Bapak. Jadi, saya pikir kakak saya ada di sini. Saya tidak ingat lagi berapa orang saya kasih buku doa ini, Dimas. Saya hanya ingin memenuhi permintaan ibu saya saja, Pak. Ibu saya sekarang sedang sakit. Jantungnya akan segera dioperasi. Permintaan beliau adalah untuk bertemu dengan kakak sebelum itu. Jadi, tempat inilah satu-satunya harapan saya, Pak. Saya tidak ingat. Saya mengerti, Pak. Kalau begitu, saya pamit ya. Saya mahu pamit dulu, Pak. Sebentar, Dimas. Duduk dulu. Bapak belum selesai kalimatnya. Kamu sudah meninggal, kan? Maksudnya, Bapak? Walaupun Bapak tidak ingat, Bapak akan mencoba untuk membantu. Iya, Pak. Zahra, tolong bawakan itu daftar nama murid. Dari tahun 1995 hingga 2005, Zahra. HPnya masih mati. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama Dimas. Tante, tante tenang dulu ya. Ingat loh, tante kan nggak boleh cemas berlebihan. Siapa tahu saja handphonenya Dimas lobet. Terus dia lupa ngecas. Iya, betul juga. Mudah-mudahan ya. Iya, tante tenang ya. Mil, tante ke kamar dulu ya. Iya, tante. Istirahat ya. Diam, kalau lo baca chat gue, langsung telepon. Nyokap lo khawatir nih. Ini celana robek di jalan? Oh, enggak. Ini emang dari sananya pas beli udah begini. Oh, celana sobek dibeli. Iya, anak muda lagi nge-hits. Sebaik-baiknya pakaian adalah yang menimbulkan kebaikan hati dan rasa takwa. Misalnya contoh, nak Dimas ketemu orang di jalan. Karena pakaian nak Dimas begini, disangka berandalan. Ya, yang mengakibatkan berprasangka buruk. Iya, Pak Kiai. Zara. Makasih ya, Min. Ini sebanyak ini? Iya, santri sekarang tidak sebanyak dulu. Kalau dulu itu bisa mencapai 200 orang. Dan nama Dika itu bisa 10 atau 15 orang. Nah, sekarang kamu cari deh. Kita bantu. Ya, Bapak bantu. Silahkan. Zara, jadi total jumlahnya berapa? Ada 60 orang yang namanya Mahardika dengan umur yang sama seperti umurnya kakaknya A. Dimas. Tapi 80% di luar kota, Wak. Astaga. Astagfirullah, bukan Astagfirullah. Astagfirullah, ya. Iya. Nak Dimas, saya akan membantu dan mencoba nanti menghubungi satu persatu orangnya. Sekarang kamu tulis nomor telpon kamu, ya. Ini nomor saya, ya. Tidak. Tidak. Pangkalan ojek terdekat untuk ke terminal di sini di mana, ya? Kalau bis ke Jakarta teh jam 5 sore paling terakhir, A. Ya, nggak bisa pulang, dong. Ya, sudah. Sebaiknya kamu nginep di sini saja. Boleh, Pak Kiai? Boleh. Kalau perlu, kamu sekalian jadi santri di sini. Ya. Maksudnya, Pak Kiai? Iya, dengan kamu nyantri di sini, kamu bisa mempelajari imu agama. Karena orang yang dekat sama Allah akan diberi petunjuk. Ya. Baik, Pak Kiai. Kalau begitu, saya mau telepon ibu saya dulu. Saya mau kabarin, ya. Icin. Mata Bilam. Min. Ya, oke. Kamar kamu masih ada yang kosong, kan? Masih ada, Pak Kiai. Ya, kalau bisa ajak Dimas di kamar kamu tidurnya, ya? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu ini kemana aja sih? Kenapa tiba-tiba HP kamu mati pas ibu telepon? Maaf. Soalnya alamat yang ibu kasih itu, Pak Leman ternyata di pondok pesantren. Terus, pas Dimas kesana, mereka itu lagi pada sholat, Bu. Jadi HPnya Dimas, Dimas matiin. Oh, tapi kamu sudah ketemu sama Pak Leman, ya kan? Nanti aja, Bu. Dimas ceritain pada saat di rumah. Dimas sekarang telepon, mau kasih tau ibu. Kalau hari ini Dimas tidak pulang. Menginap di pesantren. Soalnya tadi tidak dapat jadwal bis yang terakhir. Oh, ya udah. Hati-hati kamu di sana, ya? Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sebentar. Kita belum secara resmi perkenalan. Dimas. Zahra. Saya permisi ya, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu teh habis dari mana aja? Ibu tungguin gak dateng-dateng. Terus ibu ke toko, kamu juga gak ada. Akhirnya ibu minta tolong sama anak-anak untuk bantuin bawain ini. Maaf ya, Bu. Tadi teh Zahra ngebantuin uak. Oh. Kita belum secara resmi perkenalan. Dimas. Kamu teh kenapa? Kok senyum-senyum gitu? Ya, Pak. Lu tuh umur berapa sih? Delapan belas tahun, A. Ini tahun terakhir saya di Pondok sebelum lulus. Itu orang ngapain? Emang gak ada laundry apa di sini? Ya, gak ada tuh, A. Di sini semua santri dididik untuk mandiri. Terkecuali kalo makan ya. Kalo makan di sini kita ada catering. Itu pun kadang-kadang aja masaknya. Nah, sok tuh, A. Ini kamarnya. Ini? Iya. Silahkan, A. Ini kamar saya. Malam ini, Adimas tidur di sininya. Wah, kita sekamar bertiga nih. Iya, tuh. Nah, jangan ini tempat tidurnya Adimas. Hai guys, gue udah baca. Support-supportnya thank you banget. Komen-komennya gue udah baca semuanya. Tapi ternyata proses pencarian kakak gue gak segampang yang gue kira. Clue gue sedikit, tapi pemilik Pondok pesantren ini udah mau bantuin gue banget nih, guys. Anyway, tadi ketinggalan bus. Dan akhirnya gue harus menginap di sini. Sorry ya, gue update status dulu. Iya, A. Dan ini kamar gue nih. Tempat tidur gue maksudnya nih, guys. Ya kan? Iya, ini Pondok pesantrennya gak modern banget. Cuma ini pertama kali gue masuk ke Pondok pesantren dan nginep di dalem sini. Kalo lu pengen ngikutin perjalanan gue yang seru banget ini mencari kakak gue, jangan lupa like, komen, dan follow. Jahra, kamu teh kenapa? Loh, A. A, ini teh. Mau mondok di sini juga ya? Oh? Enggak. A dimastikan cuma nginep sehari aja di sini. Oh, iya. A. Kenalin. Ini dadan teman sekamar kita. Dadan A. Gue boleh numpang mandi di sini? Enggak boleh ya tuh. Toilete di mana ya? A.A dari sini ke kiri. Nanti lurus aja sekitar 20 meter. Nanti ada tulisannya kamar mandi umum. Oke. Yah, gabohan duk lagi. Yaudah tuh, pakai punya saya aja. Oh? Yaudah, minjem ya? Iya. Nih. Sampo? Sampo juga. Nih. Diodoran juga? Yaudah tuh, bawa aja semuanya. Wah. Asli baik banget sih lo. Thank you ya. Oh, sama temen ini gue kesana dong. Gue takutnya nyasar. Seolah-olah kan pondok pesanter ini gede banget. Yaudah tuh. Yaudah takut. Ayuk. Yaudah. Nah, A.A nih. Kamar mandinya. Oke. Kasih ya, Min. Min. Ya. Itu.. Zara sama siapa? Sama ibunya, A. Dia mau kemana? Mau pulang. Kan Tezara gak tinggal di sini, A. Ini kan pondok khusus laki-laki, A. Terus kenapa dia bisa masuk sini? Tezara itu keponakannya Pak Kiai Leman. Ibunya Tezara itu adik terkecilnya Pak Kiai sebelum maghrib nih. Ibunya Tezara nganter catering dulu ke ruang makan. Oh iya? Iya. Jara, kamu teh liatin apaan sih? Bukan apa-apa, Bu. Kamu itu ya, semenjak dikirimin hape canggih sama bapak kamu, kerjaannya liatin hape terus. Kamu gak ngeliatin yang aneh-aneh kan? Tezara halak azim, Bu. Ya gak mungkin lah Zara ngeliatin yang aneh-aneh. Bener. Iya, Bu. Sudah jalan tuh. Ayo batalin dulu puasanya. Ayo simpuk dulu. Ayo. 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 Dimas. Aduh. Ini aneh selalu deh. Aduh. Ini siapa lagi sih? Ayo. Ayo. Halo. Halo. Lo tuh kemana aja sih? Kok gak pernah angkat telon gue? Lo gak tau ya kalau misalkan ibu lo tuh... Aku lagi sholat zaman nih. Ntar gue telepon lagi ya. Bye. Hah. Si Dimas sholat. Encienya. Ah falei mas. mau kemana? mau tidur. ke kamar? udah selesaikan sholat isahnya. Sholat isahnya udah selesai, yang belum sholat tarawih. Sok, Atuh, duduk lagi? Udah, ayo, A. Sok. Kenapa, A, kakinya? Ini, udah lama nggak terawah 23 rakaat. Kenapa? Saya mau tidur, ini tempat tidur saya. Oke. Ari Bas, mau sampai kapan main HP? Enggak kok, ini udah mau tidur. Kamu matiin kan? Iya tuh. Ini kok nyamuknya banyak banget ya? Ada obat nyamuk nggak? Men? Nggak ada, A. Jangan berisik, A. Kalo gitu, minjem sarung deh. Ya? Udah tuh, pake punya saya aja. Makasih, A. A. A, Dimas. A, bangun, A. Enggak menit lagi. A, udah ayo. Bangun, bangun. Udah mau sahur, A. Mua menit lagi ya, please. Please, 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 please. Udah, ayo, A. Ayo, ayo. Ayo, A, tuh. Tadi, ini yang nganter... Ibunya Zara atau Zara sih? Kalo sahur, mereka nggak kesini ya tuh, A. Kasian kan? Sudah larut-larut malam begini, masa ia harus antar makanan ke pondok? Itu sudah menjadi jadwalnya santri untuk mengambil makanan ke rumahnya Tezara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita makan sahur, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumabarik lana bima razaqtana waqin a'aza bandar. Astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dimas. Kamu rapi sekali. Kamu pakai pakaian siapa ini? Pakai punya saya, Pak Kiai. Ya, bagus. Lebih rapi ya. Dan ganteng. Masa, Pak? Iya. Pak, saya mau berterima kasih. Karena sudah diizinkan menginap di sini. Kapanpun kamu kembali ke sini, pesantren ini selalu terbuka pintunya. Untuk kamu. Ya? Min, gue mau terima kasih ya buat semuanya. Ah, itu ojeknya sudah datang. Kalau begitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya pergi juga. Guys, gue harus pergi nih. Gue gak tau lagi proses pencarian masalah. Kakak gue gimana selanjutnya? Bang, bang, bang. Berhenti di situ ya. Berhenti. Oh iya, iya. Bentar ya. Zahra. Zahra mau ke Pondok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra lagi mau jalan ke Pondok? Iya, A. Gue mau balik sekarang ya. Ya udah, hati-hati ya tuh, A. Ini baju dikasih pinjem Amin. Karena gue gak bawa baju bersih kan. Ya udah, kalau begitu salam buat ibu. Bilang masakannya enak. Makasih, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setengah jam lagi, Mila kesini ya tante. Ya Mil, makasih ya sayang. Dadah tante. Bye. Makasih ya mas. Eh bentar, bentar. Dim. Lebaran aja lu gak pernah pakai baju koko, Dim. Gue liat dulu. Udah yuk masuk ya. Gak bisa, gak bisa. Gue udah liat tadi pagi disini. Gue belum main. Oh gak ada. Gak ada, lu temenin gue dulu ya. Aduh dim. Ayo masuk. Ilang nih. Ayo. Ada 60 orang yang bernama Dika. Dan 80% nya udah gak tinggal di kota Tasik lagi. Biaya untuk mencari Kak Dika tidak sedikit kan bu? Bener-bener gak ada orang lain yang bisa ditanyain info tentang Dika. Inilah informasi yang kita punya bu. Kecuali. Kalau ibu punya petunjuk lain. Bener-bener gak ada orang lain yang bisa ditanyain info tentang Dika. Ini lah informasi yang kita punya bu. Kecuali. Kalau ibu punya petunjuk lain. Lumayan juga. Gara-gara misi ini. Drastis banget naik followers gue. Dimas. Zahra. Dimas. Zahra. Dimas. Oke sini ya. Gini, gini, gini. Dim. Ganti gaya dong. Gimana? Bagus gak? Oke gak? Kalau mau bagus lu panggil aja fotografer tuh sekalian. Bener sih. Lagian. Lu ngapain sih foto-foto kayak gini? Bukannya followers lu udah naik tuh gara-gara lu suka ngepost yang aneh-aneh. Video gue aneh. Udah mulai rese ya lo? Ya lagian. Mana ada sih orang nyari kakaknya ngepost di Instagram. Justru itu, Mil. Siapa tau gue dapet pencerahan dari fans gue. Mereka tau kakak gue ada dimana terus ngasih tau dimana kakak gue. Ayo dong, Mil. Ikutin gue dong. Gue kan visioner. Masa ketinggalan gitu? Eh. Di, di. Cakep nih foto-fotonya. Emang modelnya terbaik. Parah gak sih, Mil? Hehehe. Emel sini deh bentar. Ngomong apa, Dim? Di akhir-akhir ini gue dapet mimpi. Ceritanya gini. Pada saat gue di pesantren. Ada satu orang yang tau dimana kakak gue berada. Lalu dia mau nemenin untuk mempertemukan gue sama kakak gue. Hah? Siapa? Pak Leman? Bukan dong. Namanya... Zahra. Bye. Cakep. Soleh ha. Aduh pokoknya beda banget deh Mil sama lu. Yeh. Reset lu. Eh. Dim. Bukannya itu kondok cowok ya. Kok ada cewek sih? Ya dia kan bukan santri disana nona. Ibunya itu punya bisnis catering disana. Dia bantuin ibunya. Jadi dia sering deh mundar mandir disana. Gitu. Atau gue menian kesana lagi ya? Bukannya Pak Leman yang mau hubungin kalo ada kabar. Ngapain jadi lo yang kesana Dim? Atau jangan-jangan lo jatuh cinta ya sama si Zahra ya? Dimas! 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 Udah ngomongin makanan gimana sih? Cuma gini Bu. Misalnya Pak Leman udah tau Mahardika yang punya tanda lahir di tangan kirinya. Cuma namanya bukan Mahardika aja. Tapi Mahardika Pratama atau Mahardika yang lain gitu. Ya kamu. Kamu temuin langsung aja dulu. Ya siapa tau mungkin dulu ibu angkat kakak kamu itu memberi nama tambahan buat kakak kamu. Bisa jadi kan? Yaudah kalau begitu Dimas langsung siap-siap ya Bu. Ya Allah mudah-mudahan aja betul. Eh sini sini gue mau ngomong dulu. Kenapa? Jadi motivasi lo tuh sebenernya apa sih? Cari kakak? Nambah followers? Atau ketemu si Zahra? Semuanya lah Mel. Biar sekali dayung dua tiga pulau tuh terlampaui. Gitu. Terus kalau lo betah disana dan jadi santri gimana? Ya nggak mungkin lah masa gue jadi santri. Lagipula sekarang gue punya deadline. Pada saat ibu gue dioperasi gue belum ketemu kakak gue. Ya gue harus balik dong. Gue mau kontak Pak Leman dulu. Perasaan tadi lo bilang nggak punya nomornya deh. Ya daripada lo nggak jelas kayak gini ya. Mendingan lo masuk kamar gue bantuin gue ngepak. Ya kan? Males lah. Wah. Siapa ini SMS? Dari Dimas katanya dia mau kesini. Bahwa sepertinya ada berita baru dari kakaknya. Zahra. Kamu ngelaput? Nggak ada apa-apa Wak. Dimas pamit ya Bu. Mas. Ini ada uang untuk pegangan kamu selama disana. Memang jumlahnya sih nggak seberapa. Tapi lumayan lah buat uang transport sama jejian kamu. Terima kasih ya Bu. Dimas janji Bu. Akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari informasi tentang Kak Dika. Ibu juga akan selalu berdoa. Mohon sama Allah. Supaya kamu bisa cepat ketemu sama kakak kamu. Dan selama kamu disana. Mudah-mudahan aja kamu semakin dekat sama Allah. Dan semakin jadi anak yang soleh. Amin. Bismillah. Teriaknya jangan kencang-kencang. Nanti kalau Tante Ririn kaget gimana. Maaf ya Tante. Min. Iya. Aku boleh pinjam buku tapsir kamu nggak? Boleh Atu. Nanti selesai nyapu saya antar ya. Oh siap Atu kalau begitu. Yaudah saya balik dulu ya. Iya. Nuhun ya Min. Sama-sama. Kamu Tante kenapa Jan? Ya kok balik lagi. Siapa? Hai guys. Akhirnya gue kembali lagi ke tempat ini. Lihat dong. Nah. Ini nih. Emang. Assalamualaikum. Dimas. Dimas. Waalaikumsalam. Maco nih anak. Jadi guys. Amin ini teman sekamar gue. Semoga kita teman sekamar lagi ya. Maksudnya A-A mau nginep sampai kapan di sini? Eh sebentar. Gue nggak bisa lama-lama. Ntar gue live lagi ya. Titiknya. Denda. Astaghfirullahaladzim. Pak Lehmann. Pak Lehmann. Pak Lehmann. Assalamualaikum. Oh iya pak. Waalaikumsalam. Saya punya petunjuk baru. Untuk cari kakak saya. Oh. Petunjuk apa itu? Tanda lahir pak. Ibu bilang. Kak Dimas punya tanda lahir di tangan kirinya. Saya pikir. Memang ada orang-orang tertentu. Yang memiliki tanda lahir yang khas di tangannya. Ya kalau begitu. Nanti kita. Kita lanjutkan. Mencari arsiknya setelah sholat tarawih. Kamu sudah sholat asar? Udah. Udah. Tadi di terminal. Sebelum naik aja ke sini. Jahrah. Ya bu. Udah selesai semua kan? Kita pulang yuk. Ibu kalau duluan gak apa-apa. Soalnya Jahrah mau ke toko dulu bu. Toko belum ditutup sama ada yang mau diambil. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama ya. Sebentar lagi kan kita mau buka puasa. Ibu duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi guys. Amin ini teman sekamar gue. Semoga kita teman sekamar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget ya liat gue datang kesini lagi. Ah. Iya. Gue datang kesini. Dan akan tinggal beberapa lama. Untuk mencari kakak gue. Eh. Adimas kok tau saya ada disini. Amin kemarin bilang. Kalau catering disini. Yang sediain itu ibu lo. Dan. Lu selalu bantuin. Tiap sore. Kenapa kok. Kayak gelisah banget gitu. Maaf Adimas. Tapi saya tidak mau jadi bahan omongan. Perempuan. Tidak boleh berdoa sama laki-laki yang bukan merimnya di tempat tertutup. Saya. Berbisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zahra, kamu tak ikan apa? Sepertinya ada yang dipikirin Insya Allah Zahra kan lagi gak mikirin apa-apa Kenapa emangnya bu? Soalnya ibu perhatiin dari kemarin Kok seperti ada yang aneh? Kamu kalau ada apa-apa cerita atau sama ibu? Zahra tidak mikirin apa-apa bu Ya sudah Sekarang kamu doain bapak kamu ya Supaya proyek amartinya cepat selesai Dan kamu ada biaya kuliah untuk tahun depan Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil airati hasanah tawakin azabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Dimas Katanya mau ngambil arsip Iya sih Kaki kamu kenapa? Eh ini agak kesemutan sih Oh gitu ya Duduk-duduk Amin Ya Pak Gai Tolong ambilkan arsip di meja ruangan saya ya Siap Pak Gai Iya Pak Gai Setahu saya ini ada tiga nama Mahardika yang punya tanda di tangannya Ini Pak Tapi saya tidak tahu apa tanda di tangannya itu sebelah kanan atau sebelah kiri Tidak apa-apa Pak Ini saja sudah cukup kok Saya akan bertemu dengan mereka Mudah-mudahan salah satu dari mereka benar-benar adalah kakak saya Dalam harapku dan inginku kau ada disana Di setiap langkahku dan mimpiku kau ada disana Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama Berdua kita jalik kasih dalam satu ikat dan cinta Tuhan tolong jaga dirinya disana Aku disini kan menunggu Hingga diriku dan dirinya Rindah pada waktunya Terima kasih Terima kasih.